kalau urusan dunia ini semua kenikmatan-kenikmatan itu bisa dirasakan oleh semua diantara kita semua hamba-hambanya Allah sehat kuat sempat rezeki harta kekayaan kendaraan sawah ladang nilai-nilai min alwanid dunia min zahratiha dari macam-macamnya dunia semua itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibagi rezekinya menurut kadar kehendak yang ditentukan oleh Allah longgar kaya atau sempit miskin melarat itu semuanya adalah kehendak dari Allah ta'ala inna alloha kosama baina arzakikum jadi dalam hadis diterangkan sesungguhnya Allah itu sudah membagi-bagi rezeki diantara kalian diantara kita ini rezekinya itu sudah dibagi-bagi oleh Allah ta'ala masing-masing ada ketentuan ada ketetapan yang tidak sama yang berbeda-beda sehingga ada yang Allah itu membentangkan rezeki meluaskan rezeki kepada orang yang dikendaki oleh Allah nah itu tidak pandang apakah orang itu beriman atau orang itu tidak beriman semuanya diberi oleh Allah karena Allah yang menciptakan maka Allah yang memberikan rezeki orang beriman atau tidak beriman sama diberi rezeki oleh Allah diberi nilai-nilai dunia oleh Allah hanya saja berbeda-beda bermacam-macam kama kosama baina dinakum baina dinikum sebagaimana juga Allah membagi-bagi menetapkan dalam urusan agama kalian sehingga inna alloha yu'tid dunia rasulullah mengatakan inna alloha yu'til malah aw yu'tid dunia lima yuhibbu waman lam yuhib sesungguhnya Allah memberikan nekmat dunia itu kepada orang yang Allah cintai Allah sukai juga kepada orang yang tidak disukai oleh Allah semuanya diberi oleh Allah itu belas kasih rahmat dari Allah ta'ala sifat keagungannya Allah itu memberikan kepada semua menurut apa yang dikendaki oleh Allah orang beriman tidak beriman dikasih tidak ada pilih kasih dalam urusan dunia ini kalau kita kan pilih kasih memberi kepada orang lain itu pilih-pilih jadi ada pilih kasih orang-orang tertentu saja kalau orang datang kepada kita minta kita ada kita longgar dikasih besoknya datang kepada kita minta lagi kalau kita longgar kita lapang kita kasih ketiga dan seterusnya datang lagi jaluk maleh binten 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 bu itu sifat tabiatnya manusia kalau Allah tidak datang kepada Allah minta kepada Allah Allah malah lebih senang minta lagi Allah lebih senang minta lagi Allah tambah senang itu bedanya kolik dengan makhluk bedanya Allah dengan hambanya-hambanya ini makanya kalau ada persoalan ada masalah kita lari kepada Allah minta kepada Allah tidak akan kecewa tapi kalau kita ada masalah ada urusan sulit-sulit lari kepada manusia kita bisa mendapati kekecewaan kita akan mengalami kekecewaan makanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya wabil khusus secara khusus nikmat iman dan islam nikmat yang harus kita yakini nikmat yang paling berharga dan berjasa gara-gara tidak punya iman dan islam orang kafir ketika dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu dimasukkan dihadapkan kepada neraka jahannam susah sengsara celaka menyesal itu orang-orang kafir kemudian Allah bicara kepada orang kafir itu bukankah aku dulu sudah memberikan sesuatu yang lebih mudah untuk menepus dari siksa neraka jahannam itu bukankah aku sudah memberikan sesuatu yang lebih mudah nah itu diakui oleh orang-orang kafir karena tidak beriman apa yang diberikan oleh Allah sesuatu yang mudah yang menyelamatkan dari adab dari neraka itu sesuatu itu adalah iman sesuatu itu adalah islam disuruh beriman disuruh islam itu susah orang kafir itu tidak longgar hatinya sehingga bersyukurlah kita yang diberi nikmat oleh Allah berupa iman dan islam nikmat yang paling berharga nikmat yang paling berjasa melebihi daripada nilai-nilai nikmat dunia beserta isinya makanya harganya itu mahal harga iman dan islam itu mahal nanti di akhirat sampai dikatakan di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang kafir itu seandainya mereka itu mempunyai harta kekayaan yang paling berharga harta kekayaan yang paling berharga dari nilai-nilai duniai salah satunya adalah emas kalau mereka itu indahum dahaban mil issamawat wal ard mil ul ardi seandainya mereka itu punya emas segede bumi bisa kita bayangkan emas segede bumi kalau jeneng kan emas segede emas segede enggak ada segera renteng ini pedagang-pedagang pasar-pasar itu kemyur emas ini ini enggak tanggung-tanggung kalau punya emas sebesar bumi itu kalau mereka punya emas sebesar bumi atau dua kali lipatnya bumi ini berupa emas dimilikinya itu pasti akan digunakan oleh orang-orang kafir itu untuk menebus dirinya dari adab Allah dari siksa neraka jahannam padahal untuk menebus diri dari siksa dan adab neraka jahannam cukup mudah jadi orang yang beriman jadi orang is islam iman yang benar islamnya juga benar bukan iman-imanan pengakuan bukan islam islam ktp tapi islamnya betul-betul mengikuti petunjuk rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makanya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan mayyuridillahu bihi khairan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya itu di dunia ini merasakan ketenangan kebahagiaan kenyamanan ketenteraman karena sebab iman dan islamnya kebaikan yang sesungguhnya di akhirat mendapatkan rahmat Allah ta'ala bidukulil jannah masuk surga nah rasulullah mengatakan siapa yang diberi yang dikehendaki oleh Allah untuk berada dalam kebaikan mendapatkan kebaikan maka Allah akan memberikan pengertian Allah Allah akan memberikan kefahaman kepadanya dalam urusan agamanya nah ini salah satu tanda jadi kalau orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah diberi petunjuk oleh Allah berada dalam kebaikan islam ini maka dia akan diberi mudah mengerti memahami tinul islam islam itu dipahami dengan mudah karena islam itu yusrun lausrun islam itu mudah tidak sulit belajar islam itu mudah kepada sumber asalnya yaitu al-quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wassalam dibaca dipahami diyakini kemudian diamal diamalkan kan mudah jadi tidak susah tidak sulit ngaji langsung jujur quran sebagian ada yang berusaha untuk menjauhkan kita dari islam itu ngaji jujur al-quran itu ada tahapan tahapannya katanya demikian nah kalau ngajinya mempelajari islam tidak kepada sumbernya lalu mempelajari islam dari mana dulu sedangkan sumber agama islam itu adalah al-quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wassalam al-quran ini tidak sekedar dibaca bunyinya makanya al-quran itu pengertiannya adalah lafdhan wa makna itu al-quran al-quran itu adalah bunyi-bunyi bacaan bacaan wal-makna dan al-quran itu adalah makna pengertian pengertian yang mudah untuk dipahami dimengerti kemudian diamalkan itulah al-quran kalau kitab-kitab yang ada yang sering saya sampaikan kitab mushab ini namanya mushab al-quran lembaran-lembaran yang dibukukan disitu ada tulisan al-qur al-quran itu bisa hilang karena berlalunya masa atau zaman tapi kalau al-quran yang kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang sudah menjadi darah dan daging maka al-quran ini akan terus al-quran ini akan berada dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman makanya al-quran bisa masuk ke dalam hati al-quran juga bisa keluar dari hati sese seseorang nah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat al-quran itulah orang yang nantinya akan mendapatkan keberuntungan karena al-quran akan menyertai mengiringi ketika di dunianya dibimbing dengan petunjuk-petunjuk al-quran ketika sudah wafat meninggal dunia al-quran ini mengiringi untuk apa? untuk memberikan safat sampai nanti pada hari kiamat makanya kita diperintah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam iqara'ul quran fa'innahu yaumal qiyamah syafi'an li'ashabi bacalah al-quran bacalah al-quran itu tidak sekedar dibaca bunyinya saja sebab nanti kalau kita membaca bunyinya saja tanpa berusaha mengerti makna-makna yang terkandung di dalamnya kita tidak tahu yang kita baca itu ada perintah akhirnya kita tidak tidak mengerjakan mengerjakan contohnya yang terkandung Bapak-bapak biasanya Jumat Kenapa maksudnya Kadang-kadang Karena kita tidak mempelajari Tidak tahu apa maksudnya Padahal Allah itu memerintahkan Allah merintah Memerintah kalian orang yang beriman Untuk berbuat adil Dan berbuat baik kepada manusia Berbuat baik kepada orang-orang Yang ada ikatan hubungan kekerabatan Allah melarang Mencegah kalian Dari melakukan Kemungkaran-kemungkaran Kekejian-kekejian Itu dilarang oleh Allah Anilfaksai wal-mungkar wal-baq Kekejian-kemungkaran Kemudian Kemudian Perbuatan yang melampaui batas Ya'idhukum Bihi Allah memberikan nasihat Dengan Al-Quran Artinya begitu Ya'idhukum Bihi Allah memberikan nasihat Kepada kalian Orang-orang yang beriman Itu bihi dengan Al-Quran Itu artinya Al-Quran adalah nasihat Nasihat Nah kalau tidak mengerti Maksud-maksud Yang dikandung Di dalam Al-Quran Ya tidak akan Atau kurang bermanfaat Nasihat itu Karena tidak mengerti Karena tidak paham Misalnya begini Bih ibu Saya bicara Bahasa Al-Quran Ayuhanas Usikum wa nafsibitaku Allah Fa'innahu ruksukul li'amalin Ittakullah hamastatoktum Wasma'u wa ati'u La'alakum tathakarun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paham namun buatan bu? Lu jujur Paham namun buatan? Buatan paham Soalnya buatan ngerti Maksudnya Bahasa Al-Quran Bahasa Arab Harus dibahasakan Kedalam bahasa Indo Nesha Untuk mengerti Maksud yang terkandung Di dalam Al-Quran Al-Quran Nah seperti juga Di dalam Al-Quran Disebutkan Ya ayuhalladzina amanu Latakorobus sholata Wa antum sukaro Hatta ta'lamu matakulun Wahai orang-orang yang beriman Kalian jangan sholat loh Dilarang sholat Jangan mendekati sholat Artinya jangan mengerjakan Sholat Jangan mengerjakan sholat Wa antum sukaro Sedangkan kalian Dalam keadaan mabuk Secara dohir Ayat itu turun berkaitan Karena Waktu itu masih belum diharamkan Homer Minum-minuman yang memabukkan Itu masih boleh Jadi pulang ke rumah Di rumahnya orang alam Tidak tanggung-tanggung Orang-orang Waktu itu para sahabat Di rumahnya tersedia Gentong-gentong Yang berisi Homer Untuk apa? Untuk jamuan Orang bertamu Dijamu dengan Homer Sudah jadi minuman biasa Nah tetapi karena Menimbulkan banyak Madorot Kemudorotan Kemudorotan Abdurrahman bin Auf Kemudian Ali bin Abi Talib Dan juga para sahabat Yang lain Itu masih minum-minum Kemudian terdengar Suara adhan Hayalah sholat Itu dalam keadaan Setengah mabuk Teler Karena setengah mabuk Kan dengar suara adhan Waktunya sholat ini Ayo kita ke masjid Ali, Abdurrahman Dan para sahabat Itu disuruh Mereka disuruh Untuk sholat Berjamaat Karena ada panggilan Hayalah sholat Begitu Ayo sholat Akhirnya mereka datang Kemudian Ali bin Abi Talib Disuruh maju Untuk menjadi imam Waktu menjadi imam Ali bin Abi Talib Itu membaca Sesudah surat Al-Fatihah Kul ya ayyuhal kafirun A'budu ma ta'budun Wa antum ta'budu Nama a'budu Wa ana a'budu Ma ta'budun Wa antum ta'budu Nama a'budu Bulet nama Lakum tinukum Waliyahdin Kalau didengarkan Enak lagi Saya tetap enak Bukan karena enaknya Jadi kita selalu Bukan karena suaranya Yang enak Tapi makna-mananya Semerawut Tidak sesuai Dengan yang diturunkan Oleh Allah Mestinya Kul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Tapi dibaca A'budu ma ta'budun Saya menyembah Apa yang kalian sembah Wa antum abidu Nama a'bud Kalian menyembah Yang saya sembah Artinya kan Semerawut Padahal surat al-kafirun itu Surat untuk Penegasan Orang yang beriman Tidak boleh Ikut-ikut Cawe-cawe Dalam peribadatannya Orang yang tidak Beriman Tidak boleh Toleransi Dalam urusan ibadah Tidak boleh Waktunya Solat ul-fitri Orang-orang yang tidak beriman Disuruh jaga Orang aman Tidak boleh Tidak ada toleransi Dalam hal seperti itu Demikian juga Waktunya Tidak boleh Tidak ada toleransi Maka turunlah Surat Kulia Ayuhal Kafir Karena al-kafirun Tidak dipahami Akhirnya timbulah Toleransi Yang tidak padat Tempatnya Bukan berarti Kita tidak boleh Berbuat baik Kepada non-muslim Orang-orang nasrani Yahud Boleh Tapi disesuaikan Dengan Tempatnya Keadaannya Laniku contoh Jadi kita Membaca Al-Quran Itu Disertai Dengan Maksud Makna-maknanya Olah-olah Sakit Belajar Mirengakan Mendatangi Pengajian-pengajian Yang dibacakan Dijelaskan Penjelasan Al-Quran Dan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wassalam Ini nikmat Yang mahal Kita menjadi Orang yang Beriman Menjadi Orang islami Nikmat Yang paling Besar Yang wajib Kita syukuri Karena nikmat Ini membawa Kebahagiaan Dunia Dan Dan akhirat Itu jaminan Dari Allah Sampai Allah Memberikan Warning Memberikan Peringatan Keras Siapa Yang tidak Islam Siapa Yang memilih Agama Selain Islam Siapa Yang Agamanya Selain Islam Maknanya Ayat Demikian Wairul Islam Adina Milih Selain Islam Dijadikan Sebagai Agama Maka Amal Kebaikannya Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Walaupun Berbuat Baik Jadi Orang-orang Yang tidak Ada Iman Dan Islam Berbuat Baik Diterima Oleh Sebagian Orang Diterima Baikannya Itu Oleh Orang Oleh Orang Lain Tapi Tidak Diterima Kebaikannya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Baik Di Dunia Saja Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Saja Tapi Begitu Sudah Meninggal Dunia Dikubur Sampai Nanti Bertemu Di Hadapan Allah Di Akhirat Maka Orang Yang Tidak Beriman Tidak Ada Kebaikan Dan Tidak Diterima Oleh Allah Kebaikan Kebaikannya Wah Tidak Dia Di Akhirat Menjadi Orang Orang Yang Sangat Rugi Kenapa Dikatakan Menjadi Orang Orang Yang Sangat Rugi Karena Tidak Beriman Karena Orang Yang Tidak Beriman Itu Allah Sudah Sediakan Seksa Allah Sudah Sediakan Raka Jahannam Adab Bagi Orang Orang Al-Ladina Layu Minun Bagi Orang Orang Yang Tidak Beriman Kalau Jangan Mungkin Apal Ayat Pun Surat Lam Yakunil Innal Lathina Kafaru Min Ahlil Kitabi Wal Musriki Nafi Nari Jahannama Khalidina Fihah Mantap Ula'ikahum Kenapa Ula'ikahum Sarul Bariyah Orang Orang Kafir Nafi Kesebutan Non Muslim Sanest Yang Islam Nasrani Yahudi Kong Hucu Kutawin Apa Kesebutan Selain Islam Itu Orang Orang Kafir Min Ahlil Kitabi Dari Kalangan Ahli Kitab Ahli Kitab Ini Sinten Kale Yahudi Kale Nasrani Ini Bonsonnya Yahudi Kalau Jangan Sakit Ngal Ini Bonson Negeri Israel Ini Agamanya Banyak Yang Yahudi Kalau Nasrani Di Negeri Kita Namanya Sebagainya Wal Musriqina Dan Juga Orang-orang Musrik Orang-orang Yang Menyekutukan Allah Yang Menyembah Patung Menyembah Kupuran Menyembah Matahari Atau Disamping Menyembah Allah Tapi Juga Menyembah Kepada Selain Allah Nah Kalau Di Negeri Kita Tergolong Orang-orang Musriqin Di Antaranya Adalah Orang-orang Kalau Yahudi Dan Nasrani Itu Tergolong Orang-orang Ahli Kitab Ini Sebutan Di Dalam Al-Quran Mereka Mereka Itulah Penghuni Neraka Ashabun Sahabatnya Neraka Maksudnya Penghuni Neraka Mereka Mereka tinggal Di Dalam Neraka Itu Selama Lamanya Tidak Akan Keluar Dari Neraka Berbeda Dengan Orang-orang Yang Beriman Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Beramal Soleh Berbuat Kebaikan Mengikuti Perintah Dan Larangan Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Soleh Salam Mereka Akan Menjadi Ahli Surga Mereka Tinggal Di Dalam Surga Dalam Keadaan Kekal Jadi Menjadi Orang-orang Yang Kekal Di Dalam Surga Nanti Di akhir Nah Itu Orang Yang Beriman Yang Beramal Soleh Maka Beruntung Ketika Kita Ini Dipilih Oleh Allah Menjadi Orang Yang Beriman Menjadi Orang Islam Itu Merupakan Tanda Baiknya Allah Kepada Kita Tanda Cintanya Allah Sukanya Allah Kepada Kita Maka 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 Allah Itu Akan Siap Untuk Memberikan Bantuan Dan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengatakan Di Dalam Surat Al-An'am Surat Yang Ke Enam Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Allah itu memberikan hidayah kepadanya Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Mendapatkan hidayah Itu siapa? Tanda-tandanya bagaimana? Alamatnya bagaimana? Disebutkan di dalam ayat ini Yasroh sodrohu lil islam Maka Allah akan melapangkan Melonggarkan dadanya Maksudnya hatinya Hatinya akan dibuat lapang Dibuat longgar Oleh Allah lil islam Kepada islam Untuk islam Untuk menjalankan islam Nah islam ini ada bentuknya Ada amalannya Ada prakteknya Prakteknya apa itu? Aki mushalat Menegakkan? Sholat Wa'atu zakah Menunekan? Zakat Wa sawmi ramadhan Berpuasa di bulan? Ramadhan Wa hajjil bayit Manistato'a ilaih sabila Bagi yang mampu Berhaji kebaik Tullah Wa yunfikuna amwalahum Li wajihilah Hartanya diinfakkan di jalan Allah Islam itu ada bentuknya Disamping ikrarnya Dengan dua kalimat sahadat Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana Muhammad Rasulullah Tanda permulaan orang itu Islam Yang kedua Harus menegakkan Sholat Itu tandanya Makanya sholat itu termasuk Ahdolul amal Amalan yang paling utama Dalam urusan ibadah Itu adalah sholat Sehingga nanti di akhirat Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Itu perkara sholat Nah kalau sholatnya lak-lak tung Sholatnya angger-anggeran Kadang-kadang Sholatnya ingin buatan temenan Nah beripun Padahal kalau sholatnya beres hitungannya Maka amalan-amalan yang lain Juga akan menjadi mudah beres Makanya kita menjadi Islam ini ya Membaca Al-Quran Mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran Fa'imma yak tiyanakum minni huda Faman tabi'ah huda Ya Allah katakan demikian Petunjuk yang Allah turunkan Berupa Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Siapa yang mengikutinya Jadi kalau kita ingin berada Di atas petunjuknya Allah Kita harus mengikuti Seruan-seruan Nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi Dalam ayat ini Allah katakan Orang itu diberi petunjuk oleh Allah Tandanya, alamatnya, ciri-cirinya Hatinya itu longgar Hatinya itu lapang Menerima nasihat-nasihat Nasihat Islam Nasihat Islam itu Nasihat Al-Quran Siapa yang datang kepadanya Sudah datang kepadanya Sampai kepadanya Nasihat Allah sendiri yang bilang Kalau nasihat Al-Quran Dan hadis sudah disampaikan Kita sudah mendengar Kita ini sudah mempelajarinya Nasihat itu berupa perintah Kita jalankan Nasihat itu berupa larangan Fantaha Kita berhenti Tidak mengerjakan Tidak melakukan Karena itu nasihatnya larangan Allah melarang kaum muslimin Untuk berpecah belak Larangan Jadi bergolong-golong Berpuak-puak Berkelompok-kelompok Merasa bangga Dengan kelompoknya Dengan golongannya Itu dilarang oleh Allah Tidak boleh kita bangga Dengan golongan kita Pokoknya tidak Golongannya tidak Tidak boleh seperti itu Amarum lohu Amarum lohu Al-mu'minin Bil jamaah Allah memerintahkan Orang yang beriman Untuk bersatu Untuk bersama-sama Beda boleh Tidak apa-apa Itu yang diperintahkan Beda boleh Dalam urusan furu Tapi dalam urusan usul Tidak boleh Ya sudah Sering kita dengarkan Beda-beda dalam urusan furu Tidak boleh kita salahkan Mereka ada dalilnya Hadisnya ada Sunahnya Sabda nabinya ada Nah perkara tidak cocok Ya itu Tidak masalah Tapi tidak boleh saling Menyalahkan Beda pendapat Boleh Nah kadang-kadang Kita ini tidak siap Karena beda pendapat Aja jadi Jadi masalah Ini tutup kelompok Ya dewi Bukan golongan kita ini Sudah Tidak usah Padahal kita disuruh Bersama-sama Disuruh untuk berkumpul Disuruh untuk Bersatu Tidak boleh Berpisah-pisah Tidak boleh Berpecah belak Itu yang dikatakan Di dalam Al-Quran Ini contoh Kita ngaji Al-Quran Nah kalau kita ditanya Jangan-jangan ini Kelompokmu apa Pak? Kelompok jenangnya Apa ini? Ini Muhammadiyah Apa NO Apa LDI Apa Darul Hadis Apa Siah Apa Sunni Apa-apa Kalau itu dihadapkan Pertanyaan kepada kita Saya jawab Saya Islam Allah merintah Menyatakan kepada kita Untuk menyatakan diri Ishadu bianna muslimun Saya Islam Perkara kelompok Silahkan Berkelompok-kelompok Tapi tidak boleh Saling menyalahkan Saling menghormati Kalau terjadi perbedaan Kalau terjadi perbedaan Perbedaan pendapat Nah kembali kepada Ayat yang kita pelajari Fama yuridillahu bihi Ayah diahu Yasroh saderahu Lil Islam Nah jadi Barang siapa Yang dikehendaki Oleh Allah Untuk mendapatkan Kebaikan Kebaikan Mendapatkan Kebaikan Yang sesungguhnya Yasroh saderahu Lil Islam Maka Allah akan membuat Hatinya itu lapang Nah ini Datas ciri Atau alamat Kalau kita menjadi Orang Islam Menjadi orang yang Beriman Nah kita lapang Dada Longgar hati Dengan seruan Seruan Nasihat Nasihat dari Al-Quran Dan Hadis Misalnya diperintah Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Wa'idaki lalakum Tafas 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 Vil Majalis Ketika kita diperintah Tafas 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 Vil Majalis Berlonggar Lunggar lah Kalian dalam Bermajalis Baik itu Perkumpulan Majelis Pengajian Majelis Dikir Majelis musawarah, majelis-majelis yang membicarakan tentang kebaikan kebaikan, tafasahu kita diperintah untuk longgar longgar, ingin budal ngaji, ngaji, niatis yang ikhlas kerona Allah Ta'ala, itu akan menjadikan kebaikan kemudian dalam pengajian ada perintah di dalam Al-Quran, diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah diperintah ya kita budal, dilaksanakan dilarang kita berhenti, tidak kita kerjakan jadi prinsipnya menjadi orang Islam yang baik, menjadi orang Islam yang benar, itu lapang dengan Islam, menerima nasihat-nasihat Islam berupa perintah ataupun larangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW jadi sekali lagi Al-Quran itu tidak hanya bacaan saja tapi Al-Quran itu amaliyah kita sehari-hari makanya Rasulullah SAW ketika ditanya ditanyakan kepada Aisyah ma hulu kuhu apa akhlaknya Rasulullah SAW Maka Maka Aisyah menjawab karena khulu kuhu Al-Quran akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran jadi kalau kita ingin mengikuti mengetahui Rasulullah SAW perjalanan beliau perjuangan beliau maka kita harus belajar Al-Quran longgar lapang dan berlaku lurus terus di atas Islam di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW dinasihati walaupun pahit rasanya walaupun menyinggung misalnya walaupun tidak cocok dengan kita kalau nasihat itu baik dan benar ya kita kalahkan pikiran kita kita kalahkan hawa nasuh kita kita kalahkan kenapa perah perasaan menuruti perasaan ketika nasihat itu benar Al-Quran yang berbicara samikna wato'na ketika Rasulullah SAW itu yang berbicara samikna wato'na nah cuman ini perlu kita yakini perlu kita betul-betul memperhatikan karena barangkali suatu ketika nanti ada perbuatan perbuatan-perbuatan kita itu ternyata bertentangan dengan Islam kalau orang itu biasanya manaknya duit misalnya manaknya duit duit yang bisa manak-manak katakan jadi duit yang saya bisa jadi 10 hewu duit 1 juta bisa jadi 10 juta karena itu mana-mana duit ini kaya ngeriatin biasanya ini malah duit ditol itu nama-tama duit ditol artinya ditol kita pinggir-pinggir kalau ini sampai Mojokertan pinggir-pinggir di dalam duit ini dikipas-kipas ini puluhan juta jutaan ini disati jual uang padahal tidak tidak dibenarkan di dalam Islam mereka menganggap kalau kita juga ikut menganggap jadi perbuatan itu sama seperti jual-beli nah itulah yang dilarang di dalam Islam nah kebetulan kalau misalnya itu berkaitan bersinggungan dengan kita maka hawa nafsu kita perasaan kita pikiran kita akal kita ini harus kita kalahkan untuk mengikuti nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran nanti kalau akal pikiran perasaan dan hawa nafsu itu lebih mengalahkan keimanan kita yang terjadi adalah nasihat nikumangke mendal sumerap mendal buatan mempan malah sakit hati ini betul-betul terjadi makanya Allah turunkan Al-Quran itu sebagai nasihat Allah turunkan Al-Quran sebagai peringatan sebagai kabar gembira dan rohmat petunjuk bagi orang-orang yang beriman nasihat itu apa artinya itu namanya nasihat nasihat itu adalah maksud kebaikan kepada orang lain ketika dinasihati dan benar nasihatnya walaupun berat walaupun susah walaupun tidak cocok konten kita belajar ikhlas untuk menerima nasihat nah itu akan menyebabkan kita mendapatkan belas kasih dan rohmat dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja kalau misalnya nasihat nasihat itu ternyata bertentangan dengan pikir kita dengan akal kita dengan perasaan kita dengan kebiasaan kita perbuatan kita lalu kita ini tersinggung kita ini marah akhirnya kita yang akan menjadi orang-orang yang rugi sendiri sendiri yang namanya nasihat itu adalah untuk kebaikan lillahi wali rasulihi wali a'imatil muslimina wa'ammatihim jadi nasihat itu untuk semuanya supaya kita taat kepada Allah supaya kita mengikuti rasulullah nasihat itu juga untuk para pemimpin para penguasa para tokoh nasihat itu juga kepada rakyat kepada sesama kita ini maka nasihat itu akan bermanfaat peringatan peringatan itu akan bermanfaat kalau kita lapang dada dengan iman dengan Islam fadhakir bil quran berikan nasihat itu dengan al quran fa'ina fayro fa'ina ahsanal hadis kitab Allah wa khairal hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wa'alihi wassalam rasulullah mengatakan sebaik baik nasihat itu adalah al quran datas sekeliling jenangan ngaw sebaik baik pengaji pengajian mendengarkan nasihat al quran dan hadis nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam nah datas kesimpulannya pun bahwa orang yang diberi hidayah oleh Allah orang itu hatinya akan dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam untuk meyakini Islam kemudian mengamalkan syariat Islam tapi sebaliknya kalau Allah itu menghendaki orang itu sesat maka akan menjadikan hatinya itu sempit dan ini jadi alamat yang diajak kebaikan kebaikan diajak ke masjid diajak ngaji diajak sholat diajak berfikir diajak beramal amal merasa berat itu akan dijadikan oleh Allah hatinya sempit hatinya berat akhirnya tidak menerima petunjuk dari Allah tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang saya bacakan penjelasan panjang lebar ini di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang 125 mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Allah curahkan ke dalam diri kita ini sifat istiqamah sampai kita ditaktirkan oleh Allah dalam keadaan khusnul khatimah Allahumma rabbana taqabal minna inna ka'antas sami'ul alim wa tubu alayna inna ka'antat tawwaburrahim wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh